Intro Baik selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Berjumpa lagi di diskusi akhir pekan Crosscheck Medcom ID Yang bekerjasama dengan Abnormal Research Cafe Dan kali ini crosscheck bersama saya Alfa Mandalika, jurnalis Medcom ID Pekan ini crosscheck menyoroti soal tarik ulur di DPR terkait kasus jiwa seraya Antara apakah ingin membentuk penitia khusus atau pansus atau penitia kerja atau panja Semula fraksi-fraksi di DPR begitu antusias untuk membentuk pansus Namun kini ada wacana untuk menjadi panja Lalu sebenarnya apa yang terjadi dan kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir Pada pagi hari ini ada Bapak Dedy Sitorus, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDIP Lalu ada Pak Dedy Irawadi Terima kasih, selamat pagi Selamat pagi Pak Lalu ada staf khusus Menteri BUMN Pak Arya Sindulingga, selamat pagi Pak Arya Pagi Baik mungkin saya ke Pak Dedy terlebih dahulu Pak Pak mungkin masyarakat bertanya-tanya Sebenarnya untuk kasus jiwa seraya ini lebih cocok menggunakan pansus atau panja sih Pak? Silahkan Pak Kalau kemarin respon dari pemerintah lambat gitu ya Kalau tidak apa namanya Pemerintah tidak menunjukkan itikat penyelesaian masalah jiwa seraya ini secara cepat dan komprehensif Tentu kita pasti akan mendorong yang namanya pansus Tapi kan ternyata pada penutupan masa sidang kemarin Yang bulan Desember itu kan pimpinan DPR sudah menyurati Apa namanya Instansi-instansi terkait dan langsung kejaksaan bergerak pada waktu itu Mereka expose kasus menetapkan tersangkanya Apa namanya Menjelaskan kasusnya Lalu bahkan sekarang sudah pada ditahan tuh orang-orang yang disangkakan terlibat dalam Apa namanya kekacauan di jiwa seraya Jadi sudah sangat advance mereka bergeraknya Oleh karena itulah dalam rapat pimpinan DPR Itu disepakati akhirnya dibentuknya panja Bukan pansus Kenapa? Karena kita ingin agar proses hukum yang terjadi di kejaksaan itu Itu benar-benar terjadi secara cepat Sehingga kita tidak melihat urgensinya lagi Harus membentuk pansus Itu yang sudah disepakati Dan akhirnya kita sudah membentuk panja Jadi panja komisi 6 dan komisi 11 Supaya nanti masing-masing bisa bergerak sesuai kebutuhannya Dan nanti akan ada sinergi antara komisi 6 dan komisi 11 Misalnya partner dari lembaga-lembaga dari tiap komisi itu Bisa memanggil masing-masing Misalnya komisi 6 kan tidak perlu harus memanggil OJK misalnya Itu nanti akan dilakukan oleh komisi 11 dan seterusnya Sehingga akan paralel kerjanya Dan kita bisa bekerja sesuai dengan tujuan dan kewenangan masing-masing Secara paralel Itu yang terjadi di DPR Jadi tidak ada lagi perdebatan soal pansus atau panja Kalau ada yang masih mau lain dari panja Ya saya kira itu sah-sah saja Namanya juga upaya Tapi sejauh ini keputusannya kita sudah bentuk panja Lalu Pak, apakah ada alasan lain Pak Khususnya dari fraksi PDIP Untuk lebih mengarahkan ini ke panja Pak? Ya ini kan sudah jadi keputusan DPR ya Kalau dari PDIP kan memang kita melihatnya begini Proses hukumnya sudah berjalan dan sangat advance Kalau kita masuk lagi ke pansus nanti malah menjadi redundant Ada redundancy di sana Misalnya kita panggil lagi nanti para tersangka misalnya Para pengurus dari jiwa seraya Padahal mereka juga terus menerus dalam proses dengan aparat hukum Nah itu kan menjadi proses yang sangat redundant menurut kita Nanti harus dibantar lagi dari rumah tahanan misalnya gitu kan Dan kita tahu kan persoalan ini sangat kompleks Aparat perlu konsentrasi Karena untuk menelisik kemana larinya uang itu Itu bukan soal yang mudah Karena pasti ada ribuan bahkan puluhan ribu transaksi Sehingga uang itu bisa kabur kemana gitu Dan itu tidak bisa dikerjakan di ruang sidang Jadi kita takut itu nanti malah mengganggu Kecepatan proses penegakan hukumnya Sehingga kita di komisi 6 itu lebih fokus pada Bagaimana upaya penyelamatan korporasinya Bagaimana memastikan uang nasabahnya dikembalikan Bagaimana memastikan perbaikan regulasi terkait Sehingga tidak dimungkinkan hal seperti ini terjadi lagi Lalu bagaimana solusinya Apakah kita harus mendiskusikan Apakah memang ini perlu di bail out Atau perlu PMN saja Atau kalau dia mengholdingisasi Itu semua kan harus konsultasi dan dipikirkan oleh DPR Secara maksimal Itu semua yang harus kita kerjakan Karena kalau kita lagi dipanja lagi mengupas satu persatu Persoalannya sudah terang-benderang kok Apalagi yang kita mau perdebatkan di Pansus gitu Nah jadi kita mau fokus ke sana aja Karena banyak yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka Pertama menjaga kepercayaan nasabah juga Dan kepercayaan investor Karena apa? Industri keuangan ini asuransi ini kan sangat sensitif Ambil contoh Kenapa meledak kasus ini menjadi begitu sulit diselesaikan Karena tahun 2018 itu Jiwaseraya sendiri mengumumkan bahwa mereka gagal Kesulitan membayar sekitar 850 miliar Informasi itu membuat rush Sehingga pada 2019 itu bengkak jadi 12,5 triliun Nah ini kan harus kita jaga Jangan sampai merembet kemana-mana gitu Dan sangat volatil soalnya ini menyangkut trust Jadi kita akan kerjakan itu secara sistematis lah Soal penegakan hukum kan kita akan jaga dan lihat Kalau ada upaya-upaya penyimpangan Ada informasi yang tidak tepat di proses hukumnya nanti Kita bisa bergerak Dan kalau dibutuhkan nanti pansus ya kita lihat dari proses hukumnya Kalau misalnya ada bias-bias yang menurut DPR harus diluruskan Ya nanti kita kerjakan gitu loh Jadi jangan sampai juga nanti beda-beda Di pansus bilang begini Di pengadilan bilang begitu Ini kan justru menambah distras publik terhadap pemerintah Terhadap negara dan terhadap industri kita Saya kira itu Baik terima kasih Pak Dedy Sekarang mungkin saya ke Pak Dedy Pak Panja sudah dibentuk dan apakah dari sisi Partai Demokrat Masih tetap untuk mewacanakan untuk pansus atau seperti apa Pak? Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam sejahtera untuk kita semua Jadi begini pertama-tama tentu saya tidak ingin membenturkan proses panja dan pansus ya Sementara ini komisi 6 sudah membentuk panja Tetapi kalau kita lihat dari skala permasalahan kasus ini ya Dengan kerugian yang sangat amat besar Mungkin ini mega kasus-kasus terbesar Dugaan penyelewengan Perampokan lah kalau saya katakan ya Penjarahan di BUMN Ini terbesar sepanjang sejarah Indonesia Merdeka ini ya Jadi karena skala persoalan sangat besar Tentu yang paling tepat untuk menyelesaikan ini secara politik adalah pansus Kita bisa melihat bahwa sebelum ini banyak skandal-skandal yang jauh lebih kecil dari Jiwasraya Kita lihat pansus ada di bentuk pansus ya Kita lihat kasus Pelindo 2 Kita lihat kasus Bank Senturi Atau kasus kenaikan harga BBM di masa lalu Dan banyak juga pansus-pansus kecil yang lain yang jauh lebih kecil ya skalanya Jadi pansus-pansus yang dalam skala kecil aja DPR siap membentuk Bahkan dalam waktu yang singkat Kalau kita lihat Pelindo 2, Senturi gak perlu waktu lama Mungkin ya lebih lama sedikit dari panjang Asalkan niat kita sama dan ada kesungguhan untuk menegakkan kebenaran Kenapa tidak? Apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung Saya kira kita harus dukung sepenuhnya Itu dari sisi penegakan hukum ya Tetapi dari sisi politik ini kan mendukung ya Dan kalau panja itu kan hanya sebatas komisi-komisi yang ada Dan kewenangannya sangat terbatas sekali Tetapi kalau pansus ini kewenangannya sangat luas Dan bisa menggunakan hak penyelidikan Melalui hak angket Bisa hak interpelasi juga di sana Sehingga manakalah proses-proses yang ada ini Tidak optimal Hanya di pansus ini bisa dilakukan Jadi saya sekali lagi ingin mengatakan Saya yakin mayoritas kawan-kawan di DPR Nurani nya kawan-kawan ini Mayoritas pasti sepakat dengan pansus Tetapi saya gak tahu mungkin ada kebijakan partainya itu ya haknya mereka Tetapi saya yakin cara pribadi karena saya banyak berdiskusi juga Menginginkan pansus sebenarnya ya Jadi jangan dibenturkan antara panja dan pansus Kalau memang panja hal-hal teknis menyangkut BUMN dilakukan komisi 6 itu bagus silahkan Bahkan komisi 11 akan masuk ke hal-hal regulasi Lalu bagaimana peran OJK saat ini itu kan di komisi 11 Dan komisi 3 kemungkinan panjanya menyangkut mengawasi penegakan hukum silahkan Tetapi dalam persoalan yang lebih jauh dari itu Pansus ini lebih-lebih tepat Karena sekali lagi Skala persoalannya Lalu kerugiannya juga Yang amat-sangat dasyat ini Ini gak main-main 13,7 triliun sementara Dan jangan lupa Ada 5,5 juta polis disini Berarti ini kalau digabungkan dengan keluarganya Mungkin puluhan juta anak bangsa yang digugikan Saya yakin Bang Dedy juga ini setuju sebenarnya Tetapi ya mungkin tinggal timingnya ya Kapan Tetapi bagi demokrat Saya kira timingnya sekarang Jadi kasus yang lain lebih kecil saja Pelindo 2 Pansus BBM Ataupun apa namanya Senturi Itu bisa cepat kok Asal sekali lagi Kita semua memang berniat bersama-sama Dengan tulus menegakkan kebenaran DPR ini Sekali lagi ya Ini melakukan Mengemban amanah rakyat Dengan kata lain Dibayar oleh pajak rakyat Saya kira tidak salah Melakukan tugas-tugas mulia Yang lebih dari sekedar Yang sudah dilakukan Karena sekali lagi Kerugian negara ini Tidak main-main 13,7 triliun Untuk sementara Mungkin itu sementara Saya sampaikan Terima kasih Pak Didi Lalu mau ke Pak Arya Pak Saya mendengar bahwa Anda sempat menolak Pansus ataupun Panja Mengenai jiwa serai ini Sebenarnya seperti apa Pak? Oke baik Persuahan besar atau kecil Jadi masalah Kalau tidak diselesaikan Persuahan kecil pun Kalau tidak diselesaikan Ya jadi masalah Persuahan besar Kalau diselesaikan Tidak jadi masalah Nah Karena kita fokus ke solusi Kami nih di Kementerian BUMN Atas perintah Pak Jokowi Adalah Kami cari solusi Yang membuka ini juga adalah Pemerintah Membuka kasus ini pemerintah Bukan siapa-siapa Kami yang mengatakan Bahwa ini Permaslahannya seperti ini Jadi Terbuka semua juga Kita yang lakukan Bukan siapa-siapa Jadi bukan atas Ada investigasi khusus Yang melakukan itu akhirnya Jadi ini enggak Kita yang buka Dan kita langsung cari solusi Kami ini kan baru masuk Bulan 10 ya Akhir Langsung Cepat sekali yang kita lakukan Langkah-langkahnya Persoalan kecil Kalau enggak diselesaikan Ini masalah Jadi Kunci kami disana Kalau tadi misalnya Kami di kementerian Tidak menyelesaikan masalah Ya Itu boleh tuh Dilakukan banyak hal Tapi kalau dikerjakan Sebesar apapun problem Kalau dikerjakan Diselesaikan Maka itu Itu yang dibutuhkan mereka Nasabah itu Maunya Uangnya kembali Bayangkan kami masuk Bulan 10 Tau Kita kejar Bulan 11 Bulan 12 Mulai kita bikin skemanya Sekarang udah kita kerjakan Langsung ada berapa solusi Solusi pertama adalah Holding 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 asuransi Tujuannya apa? Supaya dapat dana Tapi kan ini kan Ada proses Prosesnya ada beberapa Biar ini Biar teman-teman tahu bahwa Kami ini kerja kerasnya Gila-gilaan Karena ada berapa asuransi Seperti jam kerindo Itu bentuknya perung Gak bisa langsung Dia masuk holding Karena dia Holding itu harus PT Sekarang kami Lagi mengerjakan Peraturan pemerintah Untuk mengubah Jam kerindo Dari perum Menjadi PT Jadi ini dikerjain cepat nih Harian Bayangin PP Cepatnya bukan main Selesai nanti Jam kerindo Menjadi PT Jadi perseruan Habis itu Langsung buat PP holding Asuransi PP loh Bukan Bukan capman Bukan permen Bukan capres Tapi peraturan pemerintah Lebih rumit Tapi itu pun dikerjakannya harian Ini adalah komitmen Pemerintahan Pak Jokowi Untuk menyelesaikan Permasani Ini kami harapkan Dalam waktu dekat Kuarter pertama Dana terkumpul Pak Erick mengatakan Mudah-mudahan Kalau semua urusan Surat-surat kertas Dan sebagainya Regulasi beres Bulan 2 Sudah bisa dibagi Uang bertahap Uang loh Artinya solusi nih Bukan lagi Soal kebijakan Sudah uang mulai Dikasih kepada Nasabah Kami harapkan Dengan kerja kerasin Bulan 2 Ya mudah-mudahan Awal Maret Sudah bisa dikerjakan Dibagi-bagi uang Memang tidak Pesan semua Artinya Bayangkan Kita tahu Masalah bulan 11 Bulan 12 Langsung cari Bikin solusi Langsung cari uang Uangnya bukan daun Triliun Tahap kedua Kita bikin namanya Anak perusahaan Anak perusahaan Yang kita harapkan Anak perusahaan Anak perusahaan dari Asumasi Jiwas Raya ini Bisa Dimasukkan investasi Dari luar Apakah lokal luar Kita cari Kami lagi bidding Nggak lama ini Kuartal pertama Juga masuk uangnya Ini juga triliunan Langsung itu bisa berjalan Bayar Tadi yang mungkin Dikatakan oleh Pak Didi adalah Ya karena Persoalannya Nggak beres-beres Makanya teman-teman DPR mungkin Membuat pansus Ini kita kerjakan Teman-teman Kejasaan Langsung bikin proses Berapa TSK Nah itu Nah Kemudian kita juga Akan melakukan Yang namanya Restrukturisasi Jadi hutangnya Si Jiwas Raya ini Kepada nasabah Investor-investor itu Itu kita Langsung cicil Apakah ada yang Yang besar Dicicil bertahap Dan sebagainya Supaya uang yang masuk ini Dan sebagainya Nah Nanti lewat panja Teman-teman DPR Akan Kayak minta juga Untuk lihat Langkah kami Kalau teman-teman DPR Lihat bahwa langkah kami Oh ini kurang cepat nih Udah lah Dikasih Pemen Pemahaman Modal negara Gitu misalnya Itu Jadi berbagi tugasnya Disana Kami kerjakan Dengan cepat Kalau tadi misalnya Ini gak dikerjakan Gak ada solusinya Mungkin DPR bisa Melakukan langkah politik Lebih tinggi Saya kemahaman Minta Jangan Gak usah panjang Gak usah pansus Teman-teman dari DPR Bila bilang panjang Ya sudah kami hargai Karena kami Kenapa kami bilang seperti itu Karena kami kerja Kalau tadi kami gak kerja Boleh Silahkan aja Babat kami habis Kalau kami kerja Ini kerja Tiap hari ini Ngerjain nih Wah kerjaan BUMN kan Gak hanya jiwa seraya gitu Tapi ini pun dikerjakan Dengan cepat Bayangkan dalam tempoh berapa Harian loh ini Ngerjakan Kertas-kertasnya Regulasinya Kita kerjakan Mengubah PP dan sebagainya Nah ini yang Kami lihat bahwa Solusi Kami dari Kementerian BUMN Bagi kami adalah Cari solusi Uang nasabah kembali Kenapa kami tolak misalnya Jangan pansus dan sebagainya Bukannya kita apa-apa Bukannya kami gak takut terbuka Kami transparan Karena apa Nanti riwuh Politik Investornya lari Nanti Kalau uang gak masuk Yang kejar-kejar nasabah siapa Karena bagi kami lah Bagaimana Uang nasabah kembali Dan kami mengerjakannya Secara teknis Demikian Dengan DPR Membentuk Panja Jadi BUMN Tetap berjalan Maksudnya gak bermasalah gitu ya Yaudah Kalau Panja Malah kami saling dengan Panja Kayak minta Ayo Panja Bantuin kami Solusinya ini kami kerjakan Kurang duitnya Tambahi dong Saya mau respon Yang dari Bung Didi Saya mau respon Bung Didi dulu sedikit Yang pertama Soal Yang kecil-kecil aja Bentuk Pansus Panja Itu tadi yang dari awal Saya bilang Proses hukumnya sudah jalan Niat baik pemerintahnya sudah ada Sudah di sana gitu loh Jadi Urgensinya hilang gitu Kenapa dulu Pansus Misalnya Pansus Pelindo Itu memang tidak ada Malah penegakan hukumnya Terhambat Buktinya sampai sekarang Dirut Pelindo 2 itu Tidak bergerak Tidak bergerak kasusnya dari tersangka Ini sudah hampir 5 tahun Lalu ada penolakan Misalnya Oh itu tidak benar Dari pemerintah BUMN pada saat itu Itu kenapa seperti itu Yang lain juga begitu Sepanjang tidak ada niat baik Arah yang benar Dirasakan oleh DPR Tentang penyelesaian kasus ini Pasti kita dorong Dengan semua hak Yang ada pada DPR Tapi situasinya sekarang berbeda Saya masih ingat Begitu saya Apa namanya Itu sekitar bulan September Bahkan sebelum dilantik itu Saya pergi ke Menteri BUMN Saya bilang bagaimana ini soal jiwa seraya Oh Pak nanti bulan Desember uangnya masuk Itu pada waktu itu belum 10 triliun Tapi akan ada uang masuk 10 triliun Nah itu sudah ada Tapi kan kemudian Ini kasus Apa namanya Melebar kemana-mana Akhirnya Kalau saya tidak salah Waktu itu investornya Kabur Lalu diproses lagi oleh Kementerian BUMN Ada tiga investor Kalau saya tidak salah Biding ya Bang Arya Nah ini kan kita harus jaga Kenapa? Dalam urusan jiwa seraya ini Yang penting apa? Pertama Siapa yang bertanggung jawab Siapapun Yang bertanggung jawab Harus dibawa ke muka hukum Itu yang pertama Yang kedua Harus ada skema penyelesaian Hak nasabah Dengan segala cara pemerintah Harus Nasabah itu mendapatkan haknya Yang ketiga Bagaimana mencegah hal ini ke depan Jangan sampai terulang lagi Nah tiga itu hal yang sebenarnya menjadi Tanggung jawab politiknya DPR Nah ketika itu pansus ya Ketika itu pansus Yang pertama saya bilang tadi Ini akan berlarut-larut makan waktu Kita tidak tahu ujung pangkalnya Belum tentu efektif Redunden Dan akhirnya malah bisa menimbulkan Keributan baru Nanti terseret-seret lagi yang lain semua Terjadi ras pada industri asuransi Siapa yang untung Jadi jangan sampai Apa namanya Sesuatu yang sudah berjalan dengan baik Itu malah menjadi bias gitu Jadi sepanjang pemerintah dan aparat penegak hukum berjalan pada relnya DPR akan mengawasi Tapi kalau ada bias sedikit pun DPR akan bergerak Saya kira itu komitmennya Baik saya coba menanggapi Ya jadi begini Saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah Aksi korporasi yang sudah dilakukan silakan saja Itu bagus Yang sudah disampaikan tadi Bang Arya Sinalungga Itu saya kira bagus Lakukan saja aksi korporasi Untuk hal-hal yang berkenan dengan korporasi Tetapi sekali lagi Tentu pansus itu beda Dengan aksi korporasi yang dilakukan Ini untuk mendukung secara keseluruhan Apalagi ini DPR lembaga politik Saya ingatkan disini bukan politisasi Lembaga politik Tadi dikhawatirkan Pak Sinalungga Bahwa ini takut gaduh dan ramai Tanpa kita bicara itu sekarang pun sudah ramai Karena ini menyangkut uang yang sangat besar Tanpa kita bentuk pansus Bentuk panja Ramai sendiri Karena masyarakat mengejar Dan menuntut haknya mereka Bayangkan uang sekolahnya Uang untuk keperluan rumah sakit Sehari-hari Itu harus tertahan disana Yang jumlahnya tidak besar mungkin Hanya beberapa juta sampai puluhan juta Itu mayoritas masyarakat disana Jadi saya kira kalau pansus ini Ya kita tentu belajar dari pansus-pansus sebelumnya Yang kenapa tidak bisa berjalan dengan efektif Ada suatu permasalahan disana Tapi kalau ini dilakukan dengan sungguh-sungguh Dengan kesungguhan bahwa Anggota Dewan ini melaksanakan Apa yang menjadi amanah rakyat Kita bongkar ini ya Karena langkah yang dilakukan oleh kejaksaan Sudah bagus ya Tetapi lebih jauh kan kita harus melihat Kemana aliran-aliran dana ini Sementara kan dituduhkan ke beberapa pihak ya Bahkan dua pemerintahan ini dituduhkan Termasuk pemerintahan Pak Jokowi Dikait-kaitkan dengan apa namanya Menjelang pemilu 2019 Lalu dikaitkan sebelumnya ke pemerintahan Pak SBY Kata konon mulai dari era Pak SBY sudah ada Walaupun meledaknya di 2018 ketika JS Saving Plan itu Yang memerlukan investasi yang sangat besar Macet disana ya Jadi kita tidak ingin ada fitna Baik fitna terhadap Pak Jokowi Dan pemerintahan sebelumnya Tentu lembaga politik yang mendapatkan amanah Sesuai undang-undang yang ada Ini tidak main-main amanah Kalau sungguh-sungguh melakukan hal ini Lalu mengadakan penyelidikan yang komprehensif Ini kan sangat bagus Jadi bersinergilah tiga lembaga ini Kejaksaan jalan dengan proses penegakan hukumnya Lembaga DPR sebagai lembaga politik Kita jadi jangan alergi Jangan takut saya kira Saya kira pemerintah dan siapapun Tidak perlu takut dan khawatir dengan hadapan Karena ini untuk membantu pemerintah juga Kenapa harus khawatir Disini kita ingin menegakkan kebenaran Untuk menegakkan kebenaran Mengungkapkan hal ini Kan sementara ini kan ada lima orang yang tertangkap Bukan tidak mungkin ada dalang-dalang besar Di balik ini semua Karena pola permainan ini sudah lama terjadi Pola yang berulang Terjadi di Asabri misalnya Diduga di BUMN lain Ini tidak cukup kalau Kita serahkan pada Kejaksaan dan pada panja yang ada Panja yang ada silahkan Hal-hal teknis Dibahas disana Dibahas dan diproses disana Tetapi hal yang lebih besar Untuk mengungkapkan ini lebih besar Karena diduga Ada kekuatan-kekuatan besar lain Di balik ini Ini jangan sampai Tidak terungkap secara Apa namanya Secara optimal disini ya Dan pada kesempatan ini Saya meminta Kejaksaan Agung Segera Berkoordinasi dengan PPATK Karena Kami yakin Seluruh proses ini Melalui transfer Transfer dana Diselidiki sampai level mana Sampai tingkatan mana Mengalirnya dana-dana itu Akan ketahuan Pihak-pihak lain di belakang ini Dan juga untuk menyelamatkan Kemungkinan dana-dana itu Dilarikan Ini jangan lupa Ini Tidak main-main 13,7 triliun ini Kalau tidak cepat Kejaksaan Dan tidak didukung oleh Lembaga politik yang ada Melalui pansus DPR Saya khawatir Kasus ini Tidak beda dengan Pansus-pansus yang lain Yang gagal sebelumnya Jadi saya kira disini Kita perlu Bersama-sama Seluruh fraksi yang ada Termasuk pemerintah Bahwa ini Kalau pansus dibentuk Adalah niat baik Justru untuk Bersama-sama Mendukung Dan Apa namanya Untuk mendukung Pengunggapan kasus ini Lebih Apa namanya Lebih Lebih maju Dan komprehensif Jangan lupa Kewenangannya Panja Sangat berbeda Dengan Pansus ya Pansus itu Mempunyai Hak angket Hak melakukan penyelidikan Dan terhadap Pihak-pihak Yang diduga Membangkang Tidak memenuhi panggilan Melalui pansus Dengan menggunakan hak Angket Bisa memanggil Dengan paksa Ya pihak-pihak yang Di luar lima orang ini Jika memang ada Jadi sekali lagi Kami Berpendirian Pansus inilah Jalan yang terbaik Untuk Mengungkapkan hal ini Sebaik-baiknya Tanpa mengurangi Peran yang sudah dilakukan Oleh kementerian BUMN Yang disampaikan Pak Sindung Liga tadi Saya kira Baik Pak Didi Mau menanggapi Pak Ya Gini Mengenai aliran dana Sudah dilakukan oleh BPK BPK kan sudah Membuka semua itu Sampai mengatakan Sudah lima ribuan Transaksi Proses terjadi Jadi laporan BPK itu Jelas Langkah-langkahnya Siapa yang terlibat Semua jelas itu BPK Nanti mungkin dikaitkan Sama PPATK Kemudian lagi Sisi lain Demokrat juga ada Politik Orang politiknya Yang ada di Di BPK Jelas kok Clear itu Jadi Saya luruskan dulu ini Tidak ada Orang politik kita Di BPK Dari partai manapun Dari Demokrat PDI Gerindra Ketika duduk di sana Adalah untuk bangsa dan negara Jadi Ini saya kira Narasi yang berbahaya Karena disitu ada juga Mantan dari PDIP Dari Gerindra Saya rasa diluruskan Karena itu bahaya sekali Karena mereka BPK itu adalah Lembaga independen Kita harus percaya Dan menyangkut aliran dana Bukan BPK Tetapi adalah BPATK Yang punya peranan Sekali lagi tolong Ditarik itu Pernyataan berbahaya sekali Karena itu Bisa konsekuensi politis Ada Ada bantan Kadar Demokrat Ada PDIP Disitu Ada Gerindra Dan partai lain juga Ada disana Jadi Mereka duduk disana Saya yakin Independensinya Kalau ada Narasi ini Kasian posisi mereka Terima kasih Bukan Maksudnya gini loh Artinya Setelah mereka di BPK Pasti independen dong Gak mungkin gak Artinya Semua Ada disana Gak mungkin Ada Bisa yang melakukan Intervensi Aneh-aneh Ke BPK Karena Kekuatan-kekuatannya Betul-betul Untuk independennya Ada disana Gak ada bisa tuduhan Terhadap BPK Bahwa BPK ini Disetir orang Gak ada Karena memang Betul-betul orang disana Orang-orang independen Yang betul-betul kuat Nah jadi ya Jadi bang Oleh karenanya Narasi itu Ditarik saya kira ya Jadi saya sepakat BPK sangat independen Saya mengenal Semua karena saya Di komis 11 ya Jadi saya kira Kita balik ke Fokus yang ada Maksud saya adalah Bahwa kita yakin Dengan hasil BPK Solitari oke Tapi Nah Kita yakin Sama hasil BPK Maksud saya itu Intinya itu Jadi tidak bisa ada Intervensi-intervensi Laporannya BPK itu Clear Jelas Semua ada clear Dan jelas Dan Dengan sendirinya Dengan sendirinya Itu bisa jadi Acuan kita semua Bisa di acuan kita Bahwa Apa yang mereka Investigasi itu Audit investigasi Lepasat BPK Itu sangat detil Sangat kita percaya Dan itu pegangan kita Jaksa Agung Sekarang ini Memegang laporan BPK Sebagai acuan Dan mereka langsung kerja Artinya apa Ini lembaga negaranya BPK Jalan Kejasaan Jalan Kementerian Jalan Semua jalan Semua prosesnya jalan Ya Dan Kemarin Pak Luhut Juga mengatakan bahwa Ya Dimiskinkan Dimiskinkan ini Ini membuat Bagi kita bahwa Semua proses berjalan Tadi saya Memang kadang-kadang Saya susah ini Kadang-kadang ngomongnya Jadinya lebih harus satu hati Karena pemerintah Tadi kan sebenarnya Bang Didi juga jadi Kontradiktif Kenapa kontradiktif Dia bilang bahwa Ya memang selama ini Pansusnya Yang dulu-dulu juga Beliau sendiri yang mengatakan Bukan saya Bukan apa-apa Makanya Saya katakan bahwa Saya katakan bahwa Ini proses Ini proses Sudang berjalan Kalau tadi Tadi gak berjalan Silahkan DPR melakukan Langkah Kan gini DPR itu kan punya Perangkat-perangkat Kalau ada Perangkat yang gak jalan Kalau ada di pemerintahan Ataupun gak jalan Maka dia bisa kasih Perangkat yang ini Kalau berjalan Cukup pakai yang ini Efisien aja Gitu Makasih Mungkin ini juga ya Jadi Pemerintah sudah menunjukkan Ya kerja keras Untuk mengembalikan Dana nasabah Ya jadi Itu yang paling penting Kalau menurut saya Karena tanggung jawab Politik kita Sebagai DPR itu kan Memastikan itu Salah satunya Memastikan proses hukum Bagi yang bertanggung jawab Itu berjalan dengan baik Nah soal aliran dana ini Kan memang Justru disitu Maka Jadi lebih Apa namanya Jadi redundant Menelisik Kemana perginya Uang itu Siapa yang beli sahamnya Pada tahun sekian Berapa besar Habis tuh uangnya Kemana Itu bukan soal mudah Dan gak mungkin Dikerjakan oleh DPR Pak Ya Karena itu transaksinya kan Itu seperti radikal Bebas tuh kemana-mana Beli hari ini jual Beli hari ini jual Sekian lot Beli Wah gak mungkin DPR Gak punya keahlian Gak punya perangkat Untuk mengerjakan itu Justru karena itulah Nanti kita tunggu nih Kerja Kerja kejaksaan Bisa gak mereka Benar-benar Nunjuk nih ya Siapa aja yang Menerima duit-duit itu Perusahaan-perusahaan Mana yang dipakai Sebagai cangkang Beli jual-beli jual Itu nanti kan patternnya Kelihatan Tapi ribuan transaksi Yang terjadi di pasar saham itu Gak mungkin Ditelisik oleh DPR Gak mungkin Malah Kita takut Nanti malah bisa Cepat-cepat sembunyikan Lari kemana lagi Itu duit Dimana sekarang pun Bahkan PPATK pun Menurut saya Akan kesulitan Melancar ini Ini sangat canggih Itulah kenapa Saya berpikir Kenapa itu orang Yang jadi tersangka Itu Pak Heru ya Dengan percaya diri Tampil di ELSI Karena tidak akan mudah Menilisi kemana Uangnya lari Dalam proses Hampir dua tahun Saham itu digoreng Naik turun-naik turun Akhir tahun Kelihatan baik Nanti di Tahun berikutnya Pelan-pelan menguap Sampai ambruk Itu tidak mudah Itu kerja sistemik Ya teknis Yang gak mungkin Dilakukan di gedung DPR Jadi tugas kita Adalah memastikan Pertama Aparat hukum Benar-benar Terang-menderang Membongkar kasus ini Siapa yang terlibat Bagaimana caranya Siapapun dia Itu benar-benar Dibuka Lalu Pemerintah kita tuntut Uangnya rakyat ini Harus balik Dengan cara apapun Itu yang kita jaga Kalau ini kelihatan Nanti keluar dari relnya Kalau perlu kita bentuk pansus Mau angket Mau interpelasi Mau apa Ayo bareng-bareng Ketika dua hal itu Yang bertanggung jawab Menurut kita Menurut informasi Yang daripada DPR Tidak Apa namanya Dibongkar secara hukum Dan haknya rakyat Nasabah itu Tidak kembali Pasti Kita keras di sana Saya kira Baik Pak Dedy Mungkin Masyarakat bertanya-tanya Apakah Untuk mengatasi Soal jiwas raya ini Kelemahan dan kelebihan Pansus dan panjaya itu Seperti apa sih Pak Dedy dan Pak Dedy Dan kelemahannya Sebenarnya ini kan sama Ada Di publik masih ingin Lebih bertanya itu Sebenarnya lebih cocok Pansus atau panja sih Pak Sekarang gini Tergantung apa maunya Kalau seperti yang saya katakan tadi Panja cukup Karena pansus akan menjadi Panggung yang begitu besar Dan terbuka Menyita energi Belum tentu Tadi yang disebut Pak Dedy Belum tentu efektif juga Pansus dan panja itu Sebenarnya sama saja Cuma perbedaannya ada pada Beberapa kelebihan Yang dapat oleh pansus Misalnya kan kalau pansus itu Bagian dari alat kelengkapan Sementara DPR Dia bisa Punya kekuatan yang lebih besar Daripada panja Gitu loh Panja itu Hanya di lingkup Satu komisi Kan begitu Nah ini tadi yang saya katakan Perdebatan pansus apa panja ini Kita lihat dari urgensinya Kalau proses hukum berjalan Proses pengembalian Apa namanya Usaha Pengembalian nasabah berjalan Maka Dimana lagi urgensinya panja itu Apalagi sampai lari ke Hak angket dan segala macamnya Kalau nanti Ada biasa Baru kita bicara lain Tapi pada titik ini Panja saja cukup Baik Pak Dedy bisa Menanggap Saya maaf Berbeda Agak berbeda Tanpa menghormat Pak Dedy Jelas Pansus dan panja Berbeda Tapi kalau dua-duanya Berjalan Berbarangan Silakan Tetapi Jelas berbeda Sekali lagi Saya ingin mengatakan Untuk menegakkan kebenaran Kenapa takut Dengan pembentukan pansus Jiwasraya Kita ingin Menegakkan kebenaran di sini Karena bagaimanapun juga Sekali lagi Ini bukan politisasi Tapi DPR adalah Lembaga politik Yang dibayar dari pajak rakyat Dari uang rakyat Kalau Kerjanya setengah-setengah Tidak optimal Percuma juga ya Karena kita yakin Dengan skala persoalan yang besar ini Dengan kerugian yang besar Kawan-kawan pasti bersemangat semua ya Itu saya yakin Kawan-kawan dari Lintas Praksi Sebenarnya menginginkan pansus ya Karena sebelum ada Arahan belakangan Termasuk Bang Deddy ini Mendorong pansus juga sebenarnya Bang Deddy lalu Siapa namanya Sahabat saya Dari Girindra itu Eh siapa namanya Ya Andri Rosyande Semua pengen pansus Kalau di Di belah hatinya Pengen pansus sebenarnya Karena mereka Ingin Berjuang untuk rakyat Sekali kewenangannya jelas berbeda ya Yang tadi setelah saya katakan Pansus itu punya hak Melakukan penyelidikan Ya Melalui hak angket Hak melakukan interpelasi Panja tidak punya itu semua Karena kewenangan panja itu Hanya sebatas di komisi Komisi yang ada Sementara ke pansus ini Melalui rapat paripurna Mungkin Prosesnya Agak lebih lama Sedikit Sekit Tapi menurut saya Hemat saya tidak masalah Di masa lalu Pansus-pansus yang jauh lebih kecil Saya ulangi lagi Jauh lebih kecil Banyak pansus jauh lebih kecil Prosesnya cepat kok Bisa dilakukan Kembali lagi Tinggal niat Dan kesungguhan kita semua Dan ini jangan diartikan Ini menyulitkan pemerintah Terutama Bang Sinulingga Saya kira Pihak pemerintah Tidak usah takut dan khawatir Ini hal yang biasa kok Sudah puluhan pansus di DPR Kalau kita lihat dari Sejak DPR berdiri Sudah banyak Mungkin ratusan pansus ada Bukan hal yang gawat Malah membantu pemerintah Karena dengan kewenangannya pansus Kan akan bisa mengejar Mengusut secara politis Sampai ke akar masalah yang paling dalam Dan melalui rekomendasi pansus Ini akan membantu penegakan hukum juga Sangat akan sangat membantu Pihak kejaksaan Karena kejaksaan sudah bagus bekerja Tetapi ketika Menghadapi tembok halangan Kekuatan politik Kita tidak tahu ini Atau kekuatan-kekuatan besar Lain di belakang ini Akan mentok di sana Tetapi dengan dukungan pansus Sudah pasti Kejaksaan akan bisa optimal Kedepan saya kira Jadi saya kira Kita tidak usah takut Tidak usah takut Sekali lagi Ini asal kita Bersama-sama ingin Punya niat yang baik Untuk menyelesaikan Dan menuntaskan kasus ini Saya kira proses Pansus ini Yang paling tepat Dengan segala kewenangan Dan apa namanya Hak-hak yang dimiliki oleh pansus Terima kasih Jadi soal pansus panjang ini Kan bukan soal berani Atau takut Kalau soal berani Yang takut di ini Kan ya siapa takut Tapi tadi seperti yang saya katakan Soal urgensinya Tidak ada Kenapa dulu kita mendorong pansus di awal Pada saat itu DPR sebagai lembaga Belum bergerak Pansus Nah ternyata kan kemudian Pada penutupan masa sidang Waktu paripurna terakhir itu Yang tahun lalu Kita dari komisi 6 Interupsi Minta Mempertanyakan kejaksaan Langsung direspon Sekarang sudah ada yang ditahan Ini kan beda Misalnya Kayak kasus Katakanlah Kasus Pelindu 2 tadi Sudah jelas semua terang-benderang Disitu temuan pansus Tapi apakah ada proses Yang di Apa namanya Dieksekusi dari pansus itu Tidak ada juga Bisa kita katakan Tidak ada Jadi Ini bukan soal takut Tidak takut Tapi soal Urgensinya Penting tidak pada titik sekarang ini Kita berpansusria Itu Lalu yang kedua Kita ingin mengatakan bahwa Dari awal kan saya bilang tadi Apa sih urusan ini Urusan pertama adalah Bagaimana membongkar ini secara hukum Sehingga yang bertanggung jawab Mempertanggung jawabkan perbuatannya Di muka hukum Yang kedua Bagaimana negara hadir Pemerintah hadir Menjawab kebutuhan nasabah Uangnya kembali Yang ketiga Bagaimana perbaikannya ke depan Gitu ya Jadi Kalau pada titik sekarang ini Titik dimana kita lihat Penegakan hukumnya begitu advance Menjadi redundant Ada redundancy nanti disini Karena apa Kalau nanti DPR merasa Oh ini kayaknya ada yang gak jelas Kita punya data ini Di sidang tidak terbuka Tidak terlihat Ayo mari kita bicara berbeda Tapi pada titik ini Yuk ini bukan soal takut gak takut Karena apa DPR punya banyak agenda loh Yang besar Begitu pansus terbentuk Saya kira seluruh energi DPR pasti akan tersedot ke situ Ini akan menjadi Ini bisa 24 jam di TV One Sama Metro TV Bang Jadi begini Jadi kesana nanti Larinya energi publik Bukan ingin membanta Bang Dedy Pasti tujuannya sama Tetapi Saya ingin mengatakan Kalau dibandingkan Pelindo 2 Kurang tepat ya Pelindo 2 mungkin penegak hukumnya Yang harus didorong lagi oleh DPR Karena rekomendasi sudah jelas kan Dari pansusnya Pelindo tuh DPR sudah bekerja dengan Tinggal penegak hukumnya didorong gitu Ini kan kebalikannya ini Karena disini penegak hukum sudah jalan Tetapi tinggal dukungan oleh lembaga politik ya Jadi saya tidak bersepakat Kalau mengatakan banyak kasus yang lebih besar Ini justru publik bisa marah Saya bilang Ini kasus yang sangat besar Bahkan kasus by women yang paling besar Sepanjang sejarah Indonesia Merdeka Saya kira ya Sejak ini apalagi Asuransi jiwa rasanya ini berdiri 1859 Sudah hampir 200 tahun 150 tahun lebih ya Bayangkan capeknya berdiri itu kan Sejak berdiri Jadi saya kira Kalau dikatakan Nanti apa namanya Menggaguh kerjaan-kerjaan besar DPR Keliru Justru kerjaan besar DPR inilah Jika bisa mengungkapkan Jiwa seraya hingga tuntas gitu ya Jadi jangan terbatas pada 5 pelaku itu Karena disinyalir Ini disinyalir oleh Karena tugas lembaga DPR Yang dibayar oleh rakyat Oleh pajak rakyat ini Mengungkapkan Apa benar Di luar 5 orang ini Jangan sampai Hanya 5 ini yang dikorbankan Begitu ya Kita tidak ingin ada fitnah Saya sepakat Berada Pak Jokowi dan pemerintahan sebelumnya Saya sepakat Siapapun yang terlibat disini Dan terus terang Saya katakan disini Baik PDI Perjuangan Baik Pak Jokowi Siapapun Itu tegas dan jelas Jadi rumor-rumor si ACB Kita dengar Tapi nanti mari kita lihat Gitu ya Saya kira Tapi kan kita tidak mau dikendalikan oleh rumor Nanti akan kelihatan kok Kalau tidak kelihatan Dan kita punya data dan buktinya Pasti kita kejar Pasti kita kejar Karena kan banyak nih sekarang rumor Ini sampai ke istana lah Untuk pemenangan pemilu lah Nanti kita lihat Karena kami juga mau bersihkan diri kami Tapi apakah itu juga akan terang-benderang di proses pansus Enggak juga Siapa yang bisa menjamin Tapi bahwa akan terjadi keributan Kalau pas lu kerja Sungguh-sungguh Terang-benerang lah Dengan hurani kerja Tapi ini mohon izin Saya gak bisa lama-lama nih Kalau don't 3 menit lagi harus jalan Gini Tadi kan bilang takut lah Terang-benerang Loh Ini kita baru ketahuan Bulan 11, bulan 12 Sekarang udah tersangkanya Tersangkanya bukan main-main loh Gak bercanda yang tersangka Ini tersangka Gak bercanda loh Kerjaan-kerjaan saya Ini lebih besar Daripada kerjaan KPK Bukan orang yang biasa Ini yang ditersangkakan oleh Kejasaan Dalam tempo cepat Yang kami kerjakan juga Mengubah PP Dan menambah Pemobat PP baru juga Bisa dibilang ini mungkin PP yang paling cepat juga Prosesnya Semua ini cepat loh Hanya seminggu dua minggu Jadi PP Kita harapkan Gak lama Kerja ini semua Kalau tadi kami Kan bilang Takut gak takut Bukan semua takut gak takut Kami mau kerja Kami mau fokus Mengerjakan Mencari uang Untuk mengembalikan nasabah Uang nasabah Kami mau kerja nih Nah Dengan panjang Kami yakin Kami bisa kerja lebih Kencang Karena apa? Karena kami fokus Fokus kerja yang cair duit Supaya balik nih Ke uang nasabah Nanti Kalau pansus kan Pasti lebih Detil kan? Mau gak mau kan kami dipanggil sama Pansus setiap hari Nanti kami kapan kerjanya Ini real Saya bukan mengatakan bahwa pansus itu Menghalangi kerja kami Enggak Tapi Effort kita akan lebih besar Kalau tadi gak jalan Kalau tadi gak jalan Proses yang dilakukan oleh pemerintah Silahkan Lihatlah Sejarah Pansus berdiri Lihatlah Pansus kenapa ada Semua berangkat dari Respon yang lambat Kami responnya sangat cepat Dan kami kerja Kalau kami gak kerja Silahkan Saya ingin luruskan sedikit Banyak pansus yang sukses kok Pansus BBM Pansus Yang kecil-kecil Saya dulu pernah jadi Ketua pansus juga Bayang sukses Jadi kalau meragukan pansus Ini justru tanda tanya Kita hitung aja Pansus yang sukses Lebih banyak di DPR Kalau kebetulan Pelun Pelindo belum sukses Mungkin karena Menyakut proses hukum Maksudnya Penegah hukumnya yang harus didorong Karena kerja DPR ini Sudah bagus di komisi 6 Untuk Pelindo Tetapi penegah hukumnya Sekarang dipanggil aja Dengan kerja sama komisi 3 Jadi gini Gak usah khawatir saya kira Ini abang Si Nulingga ini kayak Jangan gini Ini jangan bilang kita khawatir Saya gak pernah khawatir dan takut Karena kami kerja Orang kerja tuh gak pernah takut Orang yang kerja Gak pernah takut Sudah bagus kerja Nah kalau gak kerja Baru kami takut Kerja korporasi silahkan Sudah bagus ya Dengan target menyelamatkan dana nasabah Dan saya yakin Pak SBY juga akan sangat bijak Tapi kasus ini Ini kan pola yang berulang-ulang Di berbagai BUMN Kalau ini setengah-setengah Hanya selesai disini Gini Saya kasihan rakyat Yang udah Gini Membayar pemerintah dan DPR Dari pajak rakyat Jangan gitu Jangan mengatakan ini Sekarang kita baru kerja ini Semua kami lagi bersihkan semua Soal terbuka sekarang Apakah dijamin Ini tadi bahwa ini terbesar Ya karena terbesar Kali kita buka sekarang Tapi kalau pansus narasinya Kayak Bang Didi ini terus nih Ini soal rakyat apa segala macam Tapi duitnya juga belum tentu kembali gitu loh Saya pengen Udah lah Ya Mari kita lihat Kasih waktu berapa sih 2-3 bulan Bener gak ini kerja Apa Kehakiman Apa namanya Kejaksaan Ya Bener gak ini kerja BUMN Kalau gak kita hajar Kalau saya sih gitu Baik Pak Lalu ini pertanyaan untuk Pak Didi Pak Bagaimana sih Apakah demokrasi benar ingin membidik Hak angket Jiwa serai ini ke presiden Seperti apa Pak penjelasannya Pak Saya kira kita bukan sasaran ke presiden ya Tapi ini menegakkan Hal yang ada di konstitusi Kalau saya bacakan aturannya ini panjang ya Ada apa namanya Undang-undangnya jelas ya Memberikan kewenangan kita Dari undang-undang dasar dan turunannya Ini kita justru membantu rakyat ya Membantu presiden dan rakyat Indonesia tentunya Jadi jangan negatif Apalagi kami bukan partai penguasa Berapa sih jumlah kami disana Mungkin Partai-partai penguasa ini Kalau gak mendukung ya susah juga jalan Tapi kalau niat kita bersama kan Kita ingin membongkar Awalnya Bang Deddy ini saya Sangat Apa ya Saya respect sekali Begitu semangat Ingin pansus Makanya belakangan berubah Ini saya Kan udah ada Iya ya gak apa-apa Gak apa-apa Tetapi Masih ada waktu saya kira ya Kawan-kawan DPR Sekali lagi Kalau berpihak Pada kebenaran Ingin mengungkapkan kebenaran Masih ada waktu untuk Proses pansus Bukan sesuatu yang Angker Yang berbahaya Seluruh pemerintahan Mengalami ini kok Ya Sepuluh tahun Pak SBI Mengalami Pemerintahan sebelumnya Bahkan Pak Jokowi Dan fine-fine aja Kenapa di jiwa seraya Justru jadi Diskriminasi Diskriminatif Nah gitu ya Tapi sekali lagi Ini bukan Mengecilkan panja yang ada Saya sepakat juga Ada panja Karena saya di kolon 11 Tentu peranan OJK itu Harus kita Kita lihat lagi Kita kaji lagi Ya OJK ini Diberi kewenangan yang besar Untuk pengawasan Regulasi dan sebagainya Tetapi kok bisa Bisa sampai kecolongan begini Ini menyedihkan saya Nah itu silahkan Di panja-panja yang ada Ya Jadi sekali lagi Tidak Tidak ingin Mengecilkan Atau Membatalkan panja Tapi pansus lah Yang menjadi proses Yang bisa Komprehensif Dan menyeluruh Di dalam mengungkap Kebenaran dalam Kasus jiwa seraya Mungkin itu Terima kasih Saya mohon izin Harus keundangan Oke Terima kasih Pak Dedy Lalu Pak Closing statement nih Pak ya Mengenai jiwa seraya ini Harapannya ke depan Seperti apa Pak Agar ini bisa Selesai lebih baik Dan nasabah juga Mendapatkan haknya Mungkin dari Pak Dedy Dan Pak Dedy Ya saya kira Kembali ke yang tadi Tiga poin kok Kalau menurut saya Pertama proses hukum Proses hukum Yang terang benderang Do proses Fair Siapapun Yang terlibat Mau itu orang istana Apa namanya Segala macam Harus Supaya jangan apa Supaya jangan ada fitnah juga Jadi terang benderang nih Yang kedua Hak nasabah Dan penyihatan korporasinya Ini kan perlu Kita pastikan Yang BUMNnya punya negara Rakyatnya itu Tanggung jawab pemerintah Ini harus clear Dan yang ketiga Perbaikan ke depan Bagaimana Mencegah persoalan ini Tidak terulang Bagaimana Supaya lembaga-lembaga Negara yang berperan Dalam hal ini Seperti BPK OJK Benar-benar melakukan Tugas dan fungsinya Termasuk Yang di Apa namanya Otoritas bursa Kenapa Saham ini Tidak dari awal-awal Disuspen misalnya Nah tiga hal ini Yang menjadi Apa namanya Tujuan kita Sekali lagi Bukan kita menolak pansus Karena ada diskriminasi Segala macam Tapi memang kita melihat Semua ada dalam Track yang benar Kalau nanti mereka Tidak pada track yang benar Kita akan kejar lagi Saya kira itu Baik Saya coba singkat Jadi Baik itu Kalau nanti Pansus Panja dan penegakan Hukum yang dilakukan Ada beberapa poin Pertama Membongkar Dan mengusut Aliran dana Aliran dana Sampai Kemana pun Kedua Membongkar Siapa yang menjadi Sutradara Atau dalam Perampokan Di balik ini Saya tidak yakin Hanya lima orang ini Lalu Gunakan undang-undang Pencucian uang Agar uang hasil Penjarahan Perampokan ini Kembali untuk dibayar Kepada rakyat Kepada nasabah Lalu Poin berikutnya Meminta tanggung jawab Ketatap Kelalaian dari Pengawas Dalam hal ini OJK Dan mungkin Kita lihat lagi Lembaga lain yang terkait Terima kasih Yang pasti Kami kerja saja Bagaimana supaya Uang nasabah Bisa kita kembalikan Tolong awasi kami Dan bantu kami Untuk Menyesekan Persoalan nasabah ini Dengan cepat Kami harapkan Dalam waktu dekat Kuartter pertama Uang sudah bisa Mengalir secara bertahap Kepada nasabah Karena kuncinya Tetap di sana Nanti soal hukum Silahkan Teman-teman yang Bermain di hukum Atau di tatal hukum Bermain Yang politik Support kami Supaya bisa kami Semakin kencang kerjanya Itu saja Jadi tujuan kami adalah Kami kerja Dan kami akan Selesaikan masalahnya Terima kasih Baik terima kasih Pak Deddy Pak Didi Dan Pak Arya Demikian Sobat Medkom Panja Juas Raya sudah terbentuk Dan Kementerian BUMN Juga akan terus bekerja Untuk menyelesaikan Kasus Juas Raya ini Terima kasih Untuk rekan-rekan media Yang sudah hadir Terima kasih Abnormal Coffee Roosters Dan Ivan Gunawan Makeup Saya Alfa Mandalika Pamit undur diri Sampai jumpa Pekan depan Dengan topik-topik Menarik lainnya Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton